Salam sehat, jumpa lagi di channel Tanya Dr. Paran Video kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari Royan di Pekalongan Yang bertanya, dok, olahraga apa yang tidak boleh untuk menderita fisuraan? Sebelum saya menjawab pertanyaan dari Royan di Pekalongan Saya ingatkan teman-teman yang bertanya kepada saya Silahkan tulis di link di Tanya Dr. Paran Saya akan jawab dan upload di channel Youtube Tanya Dr. Paran Kembali kepada Royan di Pekalongan Yang bertanya, olahraga apa yang tidak boleh pada orang yang mencerita fisuraan? Fisuraani adalah robekan kulit anus yang disebabkan oleh cengkraman otot klep dalam Yang lebih kuat nyentropnya daripada orang yang tidak mencerita fisuraani Faktor berikutnya adalah BAB yang keras Yang mana kalau didorong oleh usus besar dengan dicengkram membuat robekan di kulit anus Yang terjadi berulang kali sehingga muncul penjolan yang namanya skintek Dan itu disebut fisuraani yang kronis Olahraga apa? Bebas ya Karena fisuraani itu faktornya cengkraman otot klep dalam dan BAB yang keras Intinya tidak boleh BAB keras Jelas ya Sedangkan olahraga apa saja Cuma kalau kita tahu, kalau kita banyak olahraga, banyak berkeringat Maka kotoran kita akan semakin kering Sehingga kotoran atau BAB kita jadi semakin sulit ya Oleh sebab itu, kalau kita olahraga apapun boleh Yang penting harus banyak minum Ya, porsi minumnya ditambah sehingga Kencing kita cukup BABnya juga lunak Tidak keras karena kekurangan cairan Jelas ya Jadi royan di pekalongan Semoga ini bisa menjawab Apakah Olahraga apakah yang tidak boleh Boleh semua Yang penting BAB tidak keras Berbeda dengan Wasir ya Yang kita tidak boleh angkat beban Tapi kalau fisuraani tidak jadi masalah Karena faktornya adalah Bukan mengejan Tetapi karena BAB keras Dan cengkraman otot klep dalam Yang lebih kuat daripada Orang yang normal Jelas ya Saya ingatkan teman-teman yang mau bertanya kepada saya Silahkan tulis di link ceritanya dokter paran Saya akan jawab dan upload di channel youtube Tanya dokter paran Terima kasih